Tim gabungan dari Dirjen Gakum LHK bersama dengan Baitelkam, Mabes Polri, dan Polda Aceh membukar kasus perdagangan anggota tubuh satwa liar yang dilindungi senilai 6,3 miliar rupiah. Saat konferensi di Mabolda Aceh selasa 10 November 2020, turut dihadirkan dan diperlihatkan seorang pelaku berinisial DA. Dikutip dari Tribun News, pelaku perdagangan anggota tubuh satwa liar itu kini ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saat konferensi diperlihatkan juga sejumlah barang bukti yang disita, seperti 71 buah paruh rangkong atau enggang gading, turut disita pula 28 kg sisik tergiling, serta kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada menjelaskan, barang bukti itu disita dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Jalan Birawan, Tangkengon, kawasan Bener Meriah. Berdasarkan informasi itu, tim gabungan langsung melakukan operasi intelijen. Alhasil, diperoleh informasi lokasi dan waktu transaksi jual-beli bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi tersebut. Di Reskrimsus, Polda Aceh, Kombes Margianta menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, DA berperan sebagai pengumpul organ tubuh satwa dilindungi dari hasil pemburuan liar. Margianta menambahkan, diduga, DA terlibat dengan jaringan internasional. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan DA sebagai tersangka. Dalam kasus ini, pelaku akan dicerat pasal 21 ayat 2, huruf D. Jungto pasal 40 ayat 2, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimum sebesar 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!